Mumpung Pak Ganjar masih terhubung bersama saya, Pak Ganjar apakah ada agenda akan menghadiri mungkin memberi kesaksian juga dalam sidang KTP Elektronik ini? Saya sudah diperiksa sebagai saksi sehingga kalau nanti mau dipanggil saya siap jelaskan semuanya. Karena saya nggak enak betul disebut di situ, terima uang kalau itu dari statement kan sulit ya. Alas sebetulnya apa? Karena kalau sekian orang dituduh apakah semudian sekian orang itu sebenarnya memang moralnya buruk betul, busuk betul, dan semua bagi-bagi di sana seolah-olah Pestabora. Kalau ada berpikir ada yang tidak menerima bagaimana? Ada yang berpikir yang menolak bagaimana? Maka sebenarnya saya sangat siap dan saya sudah memberikan kesaksian di KPK, bahkan saya dikonfrontir masa ya? Saya dikonfrontir juga begitu Pak ya? Saya dikonfrontir, dikonfrontir ditanya juga sama KPK, sama penyidik, apakah saudara memberikan uang pada Pak Ganjar? Jawabannya tidak. Apakah Pak Ganjar ikut dalam pertemuan-pertemuan itu? Tidak gitu. Jadi ya saya lega aja, saya senang dikatakan. Maka saya tidak menghindar dari wartawan, maka semua yang mau tanya saya jawab agar untuk meyakinkan saja. Memang agak sulit ketika ada statement, ada yang beredar, kertas-kertas itu agak gimana cara menjelaskannya itu ya? Satu-satunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mesti saya jawab seperti ini. Oke, Pak Ganjar ini dana-dana untuk proyek ini kan besar sekali Pak Ganjar. Kalau dibandingkan dengan hambalang pun megakorupsi, menjadi kecil begitu hambalang dibandingkan dengan ini. Tidakkah sebenarnya Anda merasa ada pembahasan secara lebih khusus pada saat itu terkait dengan kasus ini atau proyek ini dibandingkan dengan proyek lainnya kalau Anda katakan bahwa ini tampaknya wajar-wajar saja semua yang berlangsung. Bukan, bukan. Wajar itu begini Mas. Orang pemerintah mengajukan anggaran sejumlah itu kan ada itemnya tuh. Orang kan ditanyakan. DPR menanyakan. Dan ini prosesnya tidak sekali jadi. Dari sini naik ke banggar, kemudian dimasukkan sampai detail lagi, balik lagi. Keputusannya kan begitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara apa besar atau tidak, ya orang bicara kami ini dikomisi kan diyakinkan nanti beli alat ini, tempatnya begini, servernya begini, cetakannya begini. Ya tidak semua orang tahu. Pak Ma kayak saya nggak terlalu paham lah soal IT gitu. Waktu itu ya ahlinya menjelaskan bakal dibutuhkan biaya sekian. Begitu aja. Pengawasan tadi Pak yang masih menggantung pertanyaan saya. Pengawasan setelahnya dari DPR menurut Anda sudah maksimalkan pada waktu itu mengingat setelah menang tender masih ada perubahan terhadap item yang diganti. Pengawasannya bagaimana pada waktu itu Pak? Item apa yang diganti? Scanner. Scanner untuk tanah tangan seingat saya. Itu yang menjadi pengganti setelah tender berjalan. Justru yang kecurigaan saya bukan scanner saat itu. Memangnya kita pengawasannya biasa-biasa. Enggak kita berkelahi juga saat itu. Justru yang kita tanya itu waktu itu apa namanya kalau tidak salah iris mata Pak. Iris mata itu tidak ada di item. Tapi kok ada barangnya? Jadi belakangan baru ada begitu Pak? Bukan belakangan ya saat bersamaan. Apakah ini diberikan gratis? Kalau tidak salah demikian. Yang ada kan fingerprint. Bukan iris mata. Lalu waktu itu semua orang bertanya. Termasuk saya. Mohon maaf saya memang agak keras pada soal ini. Waktu itu dan banyak orang memberi dokumen kepada saya. Proses tendernya. Tapi saya tidak mau terlibat di sana. Karena mungkin ada informasi-informasi yang sebelumnya. Pada saat dicoba dulu. Memang ada tarik ulur. Siapa menang, siapa kalah, siapa suka, siapa tidak. Pada saat kemudian item-item itu ada. Ya kemudian orang bertanya. Di komisi 2 bertanya saat soal itu. Terima kasih Pak Gajar Pranowo sudah bergabung bersama kami. Di Sapa Indonesia Pagi. Pak Masuki mungkin Anda mau menanggapi soal pengawasan itu tadi. Harusnya bisa lebih berperankah DPR di sini? Ya kalau saya lihat sih harusnya ya. Komisi 2 samping punya fungsi budget tentu punya fungsi pengawasan. Nah dalam proses pelelangan kan ada masalah. Masuk ke rananya ke APPU. Nah di sana harusnya peran DPR ini kan masuk. Ya kan? Mempertanyakan lagi tender itu. Kan ini kan KPPU jalan sendiri. Apalagi keputusan Majelis KPPU membatalkan tender itu. Kan ini bisa diangkat kan ke publik dalam rangka pengawasan. Nah kok bisa dibatalkan KPPU? Kenapa ini? Kan bisa didalamin. Ya kan persoalan tetapi kan tidak. Nah lalu banding kan pengadilan negeri dibatalkan keputusan KPPU. Lalu KPPU dia kasasi ke Mahkamah Agung. Nah keputusan Mahkamah Agung itu menurut saya pun ya sangat apa tidak pas lah ya. Tapi kita hargai keputusan penegah hukum. Ya denda sih. Denda KPPU itu hanya 25 miliar maksimum. Keputusannya saya lupa berapa miliar bayar denda. Tapi maksimum 25 miliar. Nah kalau dalam proses terjadi apa persoalan-persoalan yang dilakukan oleh KPPU ini ditindaklanjuti oleh DPR. Ini kan sesuatu yang artinya sudah terungkap sejak lama sebetulnya. Apalagi sudah ada keputusan hukumnya. Ada penjelewengan di sini begitu ya. Tapi tidak dicari akarnya lagi. Ya tidak ditindaklanjuti oleh DPR selaku sebagai fungsi pengawas. Harusnya dipanggil kan dari pihak pemerintah yang melakukan tender ini. Kenapa ini hasil KPPU-nya begini. Kan bisa ditindaklanjuti. Harusnya itu dilakukan. Bisa dilakukan apakah hak angket. Kan uangnya besar. DPR kan memiliki beberapa peran tugas utamanya begitu. Apakah sampai ditanyakan juga pada para responden di dalam survei ini. Apa yang paling mereka tidak percaya dari DPR dalam hal kasus korupsi. Apakah memang tidak mengawasikah. Ada bancahkan kah. Atau apa sebenarnya ditanyakan tidak. Kita juga menanyakan hal tersebut. Ada tiga fungsi yang melekat pada anggota DPR. Ada fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan juga fungsi anggaran. Tapi rata-rata dari responden mengatakan bahwa di fungsi pengawasan dan fungsi legislasi yang tidak jalan. Misalnya seperti kita ketahui dari target prolegnas saja tahun 2015 kalau saya tidak salah ingat. Hanya 30% yang terpenuhi prolegnas itu. Jadi artinya bahwa memang selain kasus per kasus yang terekam dalam ingatan publik. Tiga fungsi yang dijalankan oleh DPR ini juga masih belum maksimal. Menurut responden yang kita wawancarai. Terutama di dua sisi. Fungsi pengawasan yang tadi Pak Marzuki sempat bilang dalam kasus EKTP. Dan tentunya di dalam pengawasan yang lain. Dan juga di fungsi legislasi. Karena ada proses prolegnas yang tidak terpenuhi. Kalau apa yang dipercaya oleh responden menjadi pendorong anggota DPR melakukan praktek korupsi. Apakah ini juga disebutkan oleh para responden. Apa yang membuat anggota DPR mendorong mereka korupsi? Ya. Saya kira problem kita sebenarnya kalau kami boleh menganalisis begitu. Bukan permasalahan di teknis tadi. Tetapi di sistemnya. Kami percaya bahwa sebenarnya proses dari awal. Makanya kalau tahun 2013 kita juga melakukan surveinya itu bukan hanya di DPR tapi di partai politik. Kenapa? Karena kami percaya bahwa partai politik ini adalah penyumbang ujung tombak daripada mereka ketika masuk ke DPR. Persis seperti yang dikatakan Pak Marzuki tadi. Artinya bahwa kapasiti building dalam hal ini kemampuan, pengetahuan, dan juga pekerjaan dari kader-kader partai yang profesional ini. Ini harusnya bisa dibawa ketika di DPR. Ketika anggota DPR ini menjalankan fungsinya dengan baik secara tiga itu tentunya ditambahin dengan nilai-nilai integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Saya pikir gak ada masalah ketika berbicara secara teknis. Karena apa? Sistemnya itu sudah terbangun dengan bagus begitu. Kalau Pak Marzuki, ini kan kita tahu bahwa kalau memang ada bancakan di sini, individu-individu lah yang bermain di sini. Dan mungkin sudah lepas label partai siapapun. Istilahnya saya seorang anggota DPR, saya punya suara dalam menggolkan atau menghalangi sebuah anggaran atau memerhentikan sebuah anggaran begitu. Anda percaya sejauh ini sebagai mantan ketua DPR, apakah memang benar-benar yang melakukan, yang berbuat di sini individu kah? Atau memang ada juga yang diarahkan partai atau fraksi? Setahu saya partai itu tidak pernah mengarahkan yang negatif. Itu normatif. Tetapi ya kita tahulah kadangkala pimpinan partai, tanda kutip ya, mungkin tidak semua, yang menugaskan untuk cari uang. Nah itu yang bersoalan. Misalnya ada acara siapa yang banggar, ya bantu sumbang-sumbang. Eh dari mana duit? Artinya dia nyuruh korupsi dong. Kalau sengaja minta bantuan anggotanya dari banggar untuk sumbang-sumbangan. Kan artinya nyuruh korupsi. Tidak mungkin uang pribadi saja. Tidak mungkin. Jadi seolah-olah kalau yang anggota DPR di tempat-tempat yang ada ruang mereka untuk memanfaatkan jabatan itu dimintakan sumbangan. Kalau dibantu kecil marah, artinya kan artinya apa? Artinya kita tahu bahwa pimpinan partai itu sudah melegalisasi adanya praktek-praktek itu. Jadi tidak menyuruh korupsi, tidak. Tidak menyuruh main-main, tidak. Itu tidak ada. Tapi istilahnya, ya kita ada kegiatan, bantu gini-gini. Kita mau ini, bantu gini-gini. Nah mereka-mereka ini kan diberikan kewajiban. Hampir semuanya kan begitu rata-rata. Harus bayar. Artinya mereka-mereka yang dikumpulkan lah. Ada yang di Bendahara, ada yang di Praks, macam-macam kan pola. Itu caranya saja. Tetapi artinya apa? Intinya adalah, kalau kita ingin DPR baik, perbaiki partai politik dululah. Sepanjang partai politik masih seperti sekarang, terjadi istilahnya ya kartelisasi dalam kekuasaan di partai politik, kekuasaan keluarga, kekuasaan kelompok. Maka Republik ini tidak akan pernah baik. Oke, dan kita akan lihat nanti bagaimana kasus ini juga. Kita tentu mungkin harus bergantung pada pengungkapan dalam hukum terhadap kasus-kasus tertentu. Ini mega proyek, sekali lagi kalau dibandingkan dengan hambalang, ini jauh lebih besar uangnya yang terlibat. Dan jarang-jarang seperti saya katakan kemarin, jarang-jarang KPK sudah dari awal mengatakan hati-hati ini bisa mengguncang perpolitikan Indonesia. Jadi tidak boleh kita anggap ente Pak Marzuki ya kasus ini Pak ya. Mudah-mudahan nanti KPK tahan uji ya. Dan inilah ujian bagi KPK yang buktikan keberaniannya. Karena ini tentu ada yang dekat dengan kekuasaan-kekuasaan pada saat ini. Baik, terima kasih Pak Marzuki Ali, Mas Wawansi dan Mikko. Terima kasih atas waktunya di Sabi Indonesia pada pagi.